selamat menikmati kita lihat keseruan hari ini nah disini ada tempat registrasi untuk orang tua siswa dan siswi nah disini tempat untuk melakukan kegiatan acara hari ini baiklah untuk mengawal kegiatan kita hari ini marilah kita sama-sama membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim nah untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua penyelanggara kegiatan ujian kafis dan presentasi terbuka kepada misafatia 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 bismillahirrahmanirrahim atas dasar atas dasar pendidikan 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 siswa dan siswi kelas 6 yang sudah melakukan kegiatan belajar selama 6 tahun ini dan hari ini siswa dan siswi kelas 6 akan mempresentatikan karya ilmiah yang sudah diperkiapkan dengan sebaik baiknya seperti yang ayah dan bunda ketahui saat saat kita berada di pendidikan yang akan ditempuk lebih tinggi lagi dimana siswa dan siswa SMP harus memiliki pemikiran ilmiah dan juga kreatif siswa dan siswi kelas 6 sudah melakukan yang sangat baik dan hari ini mereka akan menampilkan di depan orang tua dan guru-guru yang sudah memimpin terima kasih atas kerja keras kalian mis ucapkan selamat belajar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati ketua yayasan anah lupa yuri hijaya Bapak Haji Erwin Syediyanto yang kami hormati para ayah dan bunda yang sudah berkenan untuk memberi dukungan kepada ananda yang akan melakukan presentasi juga ujian takhwis terbuka hari ini yang kami hormati para dewan guru SD Kayurin Islami School dan kami sebanggakan anak-anak SD Kayurin Islami School Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Amin Wadhi Nasa'in Alamurin Wadhi Wa'ala'ali Wasohihi Ajma'in Amma Badu Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang Insya'Allah Bunga Baraka ini Salawat serta salam tetap terjelahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Wadhi Wasallam Allah yang telah membawa umatnya dari jaman Fijahilihan menuju jaman yang seperti kita rasakan pada saat ini Alhamdulillah tahun ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan presentasi terbuka dan juga ujian takhwis just 30 untuk kelas 6 dan ujian takhwis untuk Ananda kelas takhwis dimana ujian terbuka presentasi ini dilakukan untuk menambah pengalaman Ananda untuk mempunyai pengalaman nanti saat masuk SMP permainan cantor adalah permainan papan strategi yang dimaksa oleh orang itu melompak hitam dan putih permainan jatuh yang itu persegi yang berhentak 8x8 yaitu biasa bantuan dari kardus hentas landasan pilihan ruangan lupakan aspek yang yang ini orang orang karena kalau itulah saya merancang sebuah kelasan namun bahkan yang saya menangkat adalah bahkan memanfaatkan imbat apabila bisa memiliki ruang bergaya-gaya dan seperti itu art kita dapat memilihkan dengan aneh-aneh yang biasa dan seperti itu berguna 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 rumah-rumahan atau penyiasat hidrik pemesan masalah akan manfaatkan berguna berguna bagaimana cara membuat berguna dari berguna berguna di manfaatkan calengan berguna ke kerengan berguna terkenal untuk menangkap ke kerengan bagaimana dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkap sesuatu memanfaat calengan diadarannya sebagai tempat untuk menyusikkan uang atau ke sebagian orang juga memanfaatkan calengan untuk semua bagian tertentu bahan kampung juga bermanfaatkan dalam untuk penampanan jantinya bagaimana menghentikan orang untuk tema lebih manis dan berhasil keluarga alat bahan yang disurukan ini dia botonya dokumentasi proses penyelodaran kayak gini penyelodaran disini disini untuk baterainya yang positif kalian sabun kesatlan selanjutnya kesatlan 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 kalian sabun ke sekutu positif dengan lapu lalu yang negatif kalian sabun ini waktu menandai kerangganya ini waktu menikah kerangganya ini waktu menikah ini kerangganya ini menandai keranggan dari plastik ini mas penuh ini dari pasi dunia nah teman-teman itu tadi adalah hasil penampilan dari siswa dan siswi SD Kayu Ringin Islamic School sekarang kita mau tanya-tanya yuk sama salah satu siswa yang sudah presentasi menurut saya saya agak sedikit nervous sedikit tapi alhamdulillah lancar presentasinya hari ini terima kasih yang sudah menonton ya lalu untuk persiapannya Tia kira-kira persiapannya seperti apa mempahami materi yang sudah dibikin terus gimana cara biar menarik sama audiensnya oke kasih tau ke teman-teman tips dan trik biar gak grogi ini saat tampil di depan baca surah Alin Shiroh tiga kali terus tarik nafas dalam-dalam terus tidak apa-apa kalau kalian salah juga tidak apa-apa semua itu lebih baik materinya dipahami dihafal dikit-dikit juga tidak apa-apa oke terima kasih Tia salah satu wawancaranya nah sekarang kita akan mewawancarai salah satu orang tua gurit yang sedang tampil yuk bunda boleh diwawancara sebentar dimasukin ke youtube ya izin bunda oke oke bunda hari ini gimana gimana perasaan bunda saat melihat anak bunda tampil di depan awalnya saya agak panik ya dirumah juga saya sudah mulai nervous dulu soalnya kais kan ada kendala berbicara cuma alhamdulillah tadi tuh dia lumayan lah suaranya keras terus dia bisa menyampaikan juga dengan jelas gitu alhamdulillah saya seneng banget bisa mengadakan ini jadi anak-anak bisa latihan apa namanya presentasi karena nanti nanti di jenjang yang lebih tinggi pasti ada presentasi-presentasi seperti ini oke terus untuk persiapannya di rumah bunda kalau boleh tahu bunda membantu membimbing kais dalam presentasi itu seperti apa ya bunda saya mengarahkan saya membantu membuat narasi dia juga mengedit mengeditnya saya maunya begini dia punya ide sendiri terus apa namanya kemudian yang terakhir-terakhir saya edit saya selaraskan dia sendiri yang bikin presentasi bikin PPT-nya oke terima kasih banyak bunda terima kasih atas wawancaranya ya bunda Assalamualaikum bunda saya mau tanya-tanya wawancara sebentar gimana perasaan bunda saat melihat anak bunda tampil di depan luar biasa banget bangga seneng saya sendiri gak nyangka tuh anak saya tuh berani tampil untuk presentasi karena sejatinya anak di rumah dan di sekolah kan memang kelihatan berbeda nah saya ketika melihatnya tuh takjub kagum gitu ya saya gak menyangka anak saya luar biasa ternyata berani tampil untuk menyampaikan presentasinya gitu alhamdulillah banget alhamdulillah lalu untuk persiapan di rumah nih bunda gimana cara bunda membimbing anak bunda untuk tampil di depan ya untuk di rumah ya kita membimbing seperti biasa dia membimbing etikanya akhlaknya terus di sekolah di rumah juga kita mengundang bu guru ngaji untuk membimbing di pendidikan agamanya kemudian di sekolah kalau diperkenankan juga tapi ini udah di akhir tahun ya di penutup mungkin mungkin nanti kalau ke depannya bila dibutuhkan untuk bimbingan les mungkin saya akan menambahkan untuk bimbingan les gitu supaya anak menjadi lebih pintar lebih maju dan lebih berkembang cara berpikirnya baik terima kasih bunda atas waktunya terima kasih banyak atas wawancaranya oke kali ini adalah wawancara dari para orang tua yang anaknya tampil hari ini terima kasih terima kasih bunda kesempatan untuk bertanya jika ingin ada yang bertanya kepada anak anda jadi disiapkan saja nanti kami sebutkan beberapa anak di hafal di just berapa kemudian untuk anak kelas 6 khusus di just 30 untuk anak kelas 6 khusus di just 30 oke bismillah sudah mulai takkah sudah siap oke sudah siap mantap sekali siap oke mis panggilkan untuk peserta tanggung pertama yaitu Ananda Hanifah kepada Ananda Hanifah misalkan silakan ini sudah hafal berapa jus sudah hafal 7 7 7 berarti jus berapa saja jus 20 29 1 2 3 4 4 4 4 sudah nomor kakakanda Ananda Hanifah ini di kelas 3 bun sudah 7 jus 30 29 kemudian 1 sampai 5 28 ya 28 oke sudah siap fokus ya untuk Ananda yang lain harap senang lelaki atau bau nah tas dah oke Ananda harap siap bayi-bayi agama juan saya berdirinya Ya, setiap baik-baik pertanyaan dari Miss dan Busazah Pertanyaan yang pertama, bacakan surah Al-Iqqor ayat 1 sampai 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 Sampai Al-Iqqor ayat 1 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 sampai